Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United serius mengejar Douglas Costa sebagai alternatif Jadon Sancho. Sky Sword melaporkan bahwa Man United melihat Douglas Costa sebagai alternatif yang tepat. Saat ini pemain berkebangsaan Brazil tersebut sedang memperkuat kelub raksasa Itali Juventus. Juventus sendiri nampaknya tidak keberatan. Mereka dilaporkan berniat melakukan revolusi di sektor depan dan Douglas Costa merupakan salah satu pemain yang disebut-sebut akan dilepas pada musim panas ini. Douglas Costa dikenal sebagai pemain memiliki kecepatan tinggi. Selain itu, ia juga handal dalam melakukan tusukan serta mencetak gol dari luar kotak penalti lawan. Namun ada beberapa masalah yang harus dipertimbangkan sebelum merekrut eks pemain Saktar Donis tersebut. Douglas Costa terbilang jarang mendapatkan kesempatan tampil di sepanjang musim ini. Masalahnya tidak terletak pada performa, namun kondisi fisiknya. Jumlah penampilan Douglas Costa jadi terbatas hanya 29 kali di semua kompetisi karena sering bolak-balik ke ruang perawatan akibat cedera. Belum lagi usianya tidak cocok dengan filosofi transfer soldier yang mengutamakan pemain muda. Pada bulan September mendatang, ia akan menginjakan kaki pada usia berkepala tiga. Erling Haaland solusi atas permasalahan Manchester United Kekalahan atas Sevilla menunjukkan masalah utama klub raksasa Inggris Manchester United. Mereka kekurangan sosok nomor sembilan yang mempunyi di lini depannya. Awalnya trio Mason Greenwood, Anthony Martial, dan Marcus Rashford dianggap sudah cukup sebab ketiganya menghasilkan sebagian besar dari gol Manchester United pada musim ini. Namun saat dihadapkan dengan tim yang memiliki gaya bermain bertahan, mereka seolah tidak berdaya. Contoh paling nyata saat Man United bertemu Copenhagen pada babak perempat final Liga Eropa. Memang klub asuhan oleh Gunnar Solskjaer itu berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Tetapi perlu disadari bahwa mereka kemelepaskan 14 tembakan on target, sementara satu-satunya gol tercipta dari titik putih. Masalah yang terulang di laga semifinal melawan Sevilla. Kembali gol sematawayang mereka tercipta melalui eksekusi penalti Bruno Fernandes. Manchester United gagal mencetak gol lewat skema open play, kendati mampu menghasilkan 20 tembakan selama 90 menit. Pada akhirnya mereka pun tumbang dengan skor 1-2 setelah Suso dan Luke de Jong mencetak gol. Mantan pelatih timna Inggris, Steph McLaren, langsung mendeteksi masalah Manchester United. Ini adalah kekalahan ketiga Manchester United babak semifinal dalam kejuaraan musim ini. Dan salah satu penyebabnya di mata McLaren adalah ketidakmampuan barisan penyerang dalam memanfaatkan peluang. Solusinya tentu saja dengan mendatangkan pemain nomor 9 yang memang mumpuni dalam urusan mengkonversi peluang menjadi gol. Dalam hal ini McLaren meyakini kalau Erling Braut Haaland adalah pilihan yang tepat. Mendapatkan Haaland dari Dortmund pun bukan perkara yang mudah. Manchester United bahkan kesulitan untuk merekrut Jadon Sancho dari tim yang sama, apalagi Haaland yang belum genap setahun di Debrisian. Manchester United siap borong pemain Barcelona Manchester United berniat memborong pemain Barcelona setelah klub raksasa Katalan itu ingin melepas hampir semua bintang mereka musim panas ini. Menurut Manchester Evening News yang dilansir sport, setan merah ingin membeli dengan harga murah hingga empat pemain baraka. Mereka adalah Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Arturo Bedal, dan Ousmane Dembele. United sempat ingin datangkan Umtiti sebelum back asal Perancis itu memperpanjang kontraknya pada tahun 2018. Saat itu Old Trappard bahkan telah bertanya-tanya soal bandrol pemain yang lebih banyak mendekam di ruang perawatan tersebut. Ketika itu United pun mundur karena kondisi kepugaran Umtiti. Pemain itu berulang kali alami masalah lutut pada akhirnya membatasi minat setan merah untuk mendatangkannya. Namun dengan biaya transfer yang murah, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu diperkirakan tetap berminat datangkan mantan pemain Lyon tersebut. Sedangkan Dembele ketertarikan Manchester United terhadap bintang yang juga berasal dari Perancis itu sangat terkait dengan keengganan Borussia Dortmund untuk melepas Jadon Sancho. Dembele disebut-sebut sebagai rencana BU United. Namun itu pun jika pemain tersebut bisa mereka pinjam atau dilepas baraka dengan harga yang wajar. Setan merah pun dikabarkan sudah melakukan kontak dengan pihak Dembele. Namun pemain itu ingin bertahan di Camp Nou. Sementara terkait rencana United datangkan raksasa Inggris itu konon akan lebih sulit dapatkan bintang asal Kroasia tersebut. Karena ia lebih suka kembali ke Sevilla. Namun United dipastikan bakal tertarik untuk mendatangkannya jika ada peluang itu. Lalu incaran terakhir United di skuad utama baraka adalah Arturo Vidal. Masa depannya di Katalan saat ini menjadi tidak jelas. Setelah kontraknya akan selesai 12 bulan mendatang. Sejauh ini pemain asal Chile tersebut ingin menjadi pemain penting di klubnya. Dan pengalaman Vidal dipastikan bisa menjadi kunci bagi setan merah. Sebelumnya diberitakan, Barcelona siap melempar seluruh pemain ke bursa transfer musim panas ini. Kecuali empat bintang senior dan para penggawa muda. Dalam daftar pemain yang akan dilepas baraka, terdapat pula nama empat pemain bidikan Manchester United. Yakni Vidal, Rakitic, Umtiti, dan Dembele. Terima kasih sudah menonton!